Intro Update hasil otopsi Lina lengkapi bukti polisi periksa 4 dokter per hari ini hingga 17 saksi Pihak kepolisian akan mengumumkan hasil otopsi dengan Salina Zubaida mantan istri Sule Hal itu sebagaimana sudah diungkap oleh Kabinet Humbas Polda Jawa Barat Kompes Sabto Erlangga Kompes Sabto Erlangga juga mengatakan sesuai mekanisme otopsi prosesnya akan selesai 14 hari Diketahui Lina Zubaida mantan istri Sule meninggal dunia pada 4 Januari 2020 lalu Dan pada tanggal 9 Januari 2020 telah dilakukan otopsi Lebih lanjut Sabto Erlangga menjelaskan Belum dari hasil otopsi belum ada Jadi kalau pun ada hasil otopsi akan kami rilis nanti ujar Sabto Erlangga saat dihubungi melalui sambungan telpon pada Salasa 21 Januari 2020 Dikatakan Erlangga polisi juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi termasuk perawat dan satpam rumah sakit Al-Islam Ya saksi ini kan seluruhnya 17 yang sudah kami ambil keterangan dari keluarga, kerabat, kemudian suami termasuk sopir yang mengantar Pembantu yang ada di rumah itu sama dari rumah sakit dokter, perawat, sama satpam Karena waktu penanganan awal saat Al-Marhum dibawa ke rumah sakit Al-Islam penyidik perlu untuk mengambil keterangan katanya Sementara Teddy Pardiana suami Al-Marhumah Lina juga Ujar Erlangga kemungkinan akan kembali dimintai keterangan jika dibutuhkan Teddy Pardiana suami Al-Marhumah Lina Zumaida pun sudah siap untuk melakukan proses langkah lebih lanjut Suami Al-Marhum sudah tiga kali kami minta keterangan Ya nanti kalau ada perkembangan baru dan informasi yang perlu dimintai keterangan dari suami Ya kami panggil ulang Ucapnya Erlangga belum mau mengambil kesimpulan apapun terkait meninggalnya Lina Erlangga mengaku akan menunggu sampai hasil otopsi keluar Yang paling utama itu kan yang berdasarkan hasil dari otopsi dulu Dari hasil otopsi nanti sudah ada kemudian kami analisis dan akan kami sampaikan hasil dari itu katanya Sebelumnya Lina meninggal pada 4 Januari 2020 Penebab meninggalnya Lina menimbulkan kecerigaan yang membuat risiko pibian anak sulung dan Lina sule Membuat laporan ke pihak kepolisian Hingga akhirnya laporan tersebut ditindaklanjuti Lalu bagaimana guys terkait updatean ini Sudah berapa hari kah dari sekarang Tanggal 9 kemungkinan besok tanggal 23 Kalau sesuai apa yang disampaikan oleh kembus pol sabto Erlangga Hasil otopsinya akan keluar Tapi itu adalah kewenangan polri Kewenangan polisi Untuk mengumumkan hal tersebut Lalu bagaimana kalian? Peraduga kalian guys? Silahkan komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton